Sekarang hari Sabtu kita mau belanja buat satu minggu atau kalau misalkan kita lagi males masak bisa dua minggu buat dua minggu kedepan Kita lagi mau belanja ke IconSafe katanya ini supermarket termurah diantara supermarket yang lainnya Btw kalau kita lagi males ya masak gitu biasanya kita beli di langganan kita di kayak warteg gitu namanya Dewi Ali Itu nasi campur gitu disini enak dan murah Kita udah di dalam IconSafe terus ini kita belanjanya random aja kadang gue bisa lompat-lompat section gitu bisa ke buah terus kemana gitu Ada buah bidara ini tuh gak sampai sekilo harganya 6,38 kayaknya di Indo ini jarang gak sih atau gak ada ya di supermarket Ini perangguran 12,88 tuh tadi yang tanpa biji kalau misalkan dirupiahin sekitar Rp46.000 Lemon satu piece-nya 0,99 Ini apa sih kayak apukat tapi kecil-kecil ini buah naga kecil juga Kiss eh Zespri Kiwi ini di Indo juga ada ya satu gininya itu isi 5 harganya 18,9 Kalau yang ini gue baru tau nih ada kiwi merah 13,9 Nah disini juga ada kedondong Pir yang disini tuh ada banyak jenis gitu ya sekitar 2 eh 3 atau 4 jenis Gak tau deh gue gak ngitung tapi yang jelas ada lumayan banyak jenisnya disini Ini ada pir singko Terus disini ada pir juga disitu masih pir Terus ini udah ke apel tapi abis ini nah pir lagi kan Ini semangka guys kalau disini namanya tembikain merah Ini bagian pertimunan nah kalau yang wortel itu kita sebutnya disini lobak merah Ini timun Jepang terus ini juga masih timun ini timun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biwam yao! Ini tuh kayak bayem bukan sih? Ada yang tau gak? Coba komen ini yang tau coba komen ini apaan Iya sih kalau dilihat sekilas tuh kayak bayem gitu Pertahu dan pertafu-an kalau yang hitam-hitam itu cincau macem-macem Jujur disini gue masih setia sama satu brand tahu Karena susah banget nyari tahu yang gimana ya gak pecah itu susah disini Atau gak tau gue emang gak tau tempatnya aja Atau gak tau Atau gak tau Atau gak tau Emang itu jadahnya di Di sini ada petai juga ya guys kayak udah di apa namanya di pack-packin gitu ini satunya 13,9 Isinya banyak banget sih Jujur li Nah ini satu-satunya brand tahu yang gue dari awal banget dateng ke Malaya sampai sekarang masih gue pakai cuman ini doang Terus disini ada ikan bilis Bentuknya sih kecil-kecil kayak mirip teri gitu Apa sama ya? Gak tau deh Nah terus kalian harus tahu ini nih Ini telur asin per piece-nya itu persatuannya 1,25 ringgit Kalau dirupiahin sekitar 4.500 Kalau telur asin disini itu bentukannya masih kayak gini guys Masih ada pasirnya gini hitam-hitam Dan ini literally asin banget 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 Seperti biasa nyetok ayam Ayam disini itu udah dipisahin gitu bagiannya Tapi yang di plastik-plastik itu masih utuh Terus kita nanti timbang disini tetep ya Harus ditimbang dulu Ini bawang BTW kalau penasaran sama harganya berapa per minggu Nanti gue spill di akhir Nah mereka juga jual bawang-bawangan gini per 10 kiloan Ini daging-dagingan juga cuman yang ini frozen gitu Nah ini bapaknya lagi ngepel Nyari telur Biasanya kita beli yang Nutri Plus Omega 3 sih Cuman ini pilihnya banyak banget Tapi itu Omega 3 Omega 3 Itu yang bawah Omega 3 juga 75 Ini Ini Iya Iya Tapi ini Gak jumbo gitu Oh I love ya Ini dia tahu yang kalau gue masak Kenapa pecah dia Look at this guys Ini tuh minuman prebiotiknya ada macem-macem banget Terus satu merek itu ada beberapa varian gitu ya Kayaknya ada beberapa rasa gitu Apalagi yang Putagen ini Terus ada Yakult juga Ini tanda bapak-bapak milih sosis Bagian perbumbuan disini tuh juga banyak banget ya Mulai dari yang kering sampai yang bumbu basah gitu Ini juga ada macem-macem belacan Belacan tuh terasi ya Disini sebutnya belacan Nah ini ada yang kayak plastikan gini Disini jual peanut gravy udah kalengan kayak gini Dan biasa disini buat disate Cuman kalau disini tuh lebih cenderung ke manis rasanya Kalau di Indo kan manis asinnya tuh balance Kalau disini lebih ke manis Gue bakal tunjukin kalian bermacam-macem beras Beras disini tuh ada beras basmati Terus ada beras Thailand, beras Jepang, beras lokal Banyak macemen disini Ini yang 5 kiloan gitu sekitar 5 kiloan Terus ada juga yang gede-gede kayak gini yang Apa sih kita bilangnya saksakan kali ya Terus ini ada yang kemasan 2 kiloan Ya 2 kiloan 1 kiloan gitu lah Abis itu disini juga ada bermacam-macem pulut Sama ada ketupat yang udah pepekan kayak gini Jadi praktis banget Gue kayaknya pertama kalinya lihat ada stok saus tiram disini Karena beberapa kali disini tuh Beberapa kali kesini tuh gak ada Jadi langsung ambil yang botol kayak gini Siwit Waktu itu aku beli yang pedes Tapi dia gak pedes Iya, aku kasih sakit Boleh dikasih ini gak bon cabe Kamu beli yang ini sih Enggak, yang merah Iya Tapi gak pedes Gak Siwit Kalo ini udah tau ya Cokat-cokatan di Malai tuh emang pilihannya sabrek-abrek Kate Buri mau yang kayak gimana tuh ada semua disini Semua Kate Buri yang mereka jual disini tuh pasti ada logo halalnya ya guys Kalo yang gak ada logo halalnya mereka gak jual disini Jadi guys kalo kata karyawannya yang disini tuh semuanya barangnya halal Jadi kalo misalkan kalian nanya ini halal atau haram itu udah pasti halal yang dijual di e-concept Tidak menurut Cukup 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 Lucu banget ada es lilin soya puding kayak stick gitu soya puding harganya cuma 3,3 rambut ini ada minyak buat masak ini yang gede-gede, kayaknya di Indo juga ada yang seukuran ini, yang gede-gede kayak gini tuh, ada yang medium juga ini ada yang gedenya, gede banget berapa liter ya terus, tapi kita biasanya sih belinya yang kecil-kecil yang kayak 2 literan nah, ini kita biasanya belinya yang seginian nih, yang 2 liter sabun cuci baju ini tuh ada beberapa yang sama persis sama yang di Indo, kayak daya gini lihat ya ini tuh dayanya banyak banget variannya, terus ukurannya juga macem-macem dari yang gede banget, sampe yang kecil-kecil gue sering lihat, dulu tetangga kondo kalau nyuci, seringnya pake top dan sekarang gue pake top ini nyobain sih, kayak gak tentu mau merk yang mana aja ini mirip warnanya kayak vibesnya tuh mirip-mirip Prinsu gak sih? apakah ini kayak cuan beda nama aja? nah, kadang kita juga pake vibe yang ada downy-nya ini ini udah wangi jadi udah gak usah beli downy terus ini pilihan softener-nya banyak banget mulai dari yang pouch kayak gini ini daya juga ada softener-nya softener-nya terus ada yang kayak jak kayak gini botolan kayak gini gitu guys ini juga detergen sih cuman ini yang liquid ya ada breeze terus ada top dynamo ada lain-lain sih terus disini ada washing machine cleaner harganya 9,9 ini tuh gak tau bentuknya detergen atau apa cuman ini pencucinya mesin cuci kayak gitu terus ini ada petunjuknya juga di belakang cara pakenya kayak gimana dan ada lagi guys kalau tadi kan bentuknya butir detergen gitu terus ada yang liquid ini ada yang kapsul juga oke kita lurus disini ada plastik-plastikan gitu kayak tempat makan dan segala macem plastik ada disini dan disini juga ada tali rafia btw gue lagi milih plastik buat meal plan bahan-bahan makanan buat ditaruh di kulkas biar gak berantakan jadi ini tuh satunya isi 10 gitu kan harganya ada yang 6 ringgit ada yang 5 ringgit terus ini ada beberapa section yang sebenernya gue gak beli gak beli barangnya cuman gue mau tunjukin aja ke kalian ada apa aja tadi ada pot-pot gitu ya terus ini ada kayak selimut terus abis itu apa namanya spray kayak gitu spray kayak gitu-gitu terus buku anak-anak juga disana ada koper sumpah disini lengkap banget sih sepatu-sepatu sandal-sandal ini waktu itu gue beli frying pan disini teflon cuman emang pilihannya gak banyak terus ini kayak perlampuan abis itu ya listrik-listrik gitu terus di sebelah kanan ini ada rice cooker banyak banget guys pilihannya sampai ke rak yang ujung sana tuh ini rice cooker gue sama waswi dan judul eh judulnya mereknya pensonic ya pensonic tapi gue pakainya bukan yang merah ini gue pakainya yang batik ini pensonic ya bukan panasonic blender-blender BTW merek yang ini kind itu tuh sering dipake dan awet kayak sering ada di tiap kondo gitu loh nih jamur guys lagi diskon mari kita nyetok cabai nah cabai kecilnya disini tuh cabai yang ijo-ijo gini loh jarang ada yang warna-warna orange merah gitu banyaknya yang warna ijo gini kalau yang kecil-kecil sebenarnya kalau masalah pedesnya sih sama-sama pedes ya cuman karena ini nyari warna aja jadi agak PR kayak harus milih-milihin kayak gini ada tempe harganya 1,1 ringgit per piece-nya kayak gini biasanya ada juga yang plastik sih tempe johor come unpacked groceries with me pok 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 go triple setelah harganya 9,6 123 123 45 isinya 15 containers ini buat bumbu-bumbu aja sih karena di atas udah mulai berantakan gak tau kenapa tu ben adanya saus tiram alhamdulillah tofu lembut 1,15 ringgit ini bawang merah bawang merah tuh yang bentukannya agak gede-gede gitu 5,44 ringgit sampai 1 per 4 dan we have leek china ini tuh gak daun bawang gitu ya kalau di Surabaya kayaknya 0,122 kg harganya 0,97 ringgit dan we have saus tomat kimbal karena mau buat feel high jadi beli ini tadi harganya 2,95 ringgit tahu telur harganya 0,79 ringgit and then we have tomat ini biasanya murah cuman gak tau kenapa hari ini mahal banget 2 biji ini 4,14 ringgit ini cili api hijau 0,54 susahnya minta ampun nyari ini yang merah-merah karena judulnya aja udah cili api hijau 0,54 ringgit dan we have dada ayam bertulang lembut alias tadi similanya tanpa tulang cuman masih ada sedikit-sedikit tulang itu 8,72 ringgit setengah kilo bawang kuning bawang kuning tuh bawang-bawang bay bawang kuning 0,84 ringgit 0,256 kilo 1,4 terus ada cili api kampung ini 0,44 kilo harganya 1,01 ringgit next ada gula gulanya kayak kecil-kecil gitu butirannya loh gulanya 3,30 ringgit tau gak sih ada ketupat nasi cobain ketupat nasi jadi ini tuh instan jadi ketupat instan gitu jadi 3,1 ringgit isi 2 bungkus masing-masingnya 130 gram karena berasnya habis dan kita sukanya beli-beli yang kecil-kecil kayak gini jadi kita beli yang 1 kilo jasmin namanya karena apa? karena lagi banyak iklannya harganya segini 7,80 ringgit ini 1 kilo ini 1 kilo ayah ya ya 1 kilo 1 kilo total semuanya adalah 54,35 ringgit gas juga gak cuma dipake sekali ada gula ketupat dan lain-lain oke bye bye